Intro Diceritakan pada zaman dahulu di suatu tempat kota Pekalongan Hidupnya seorang putri yang sangat cantik cerita Sampai sekarang masih menjadi pembicaraan penduduk tempat yang terkenal dengan nama Dewi Rara Kuning Adapun tempat tinggalnya, dia ada dapat diketahui secara pasti Dalam menempuh gelombang hidupnya, Dewi Rara Kuning mengalami penderitaan yang sangat berat Sebab dalam usia yang sangat muda, ia sudah menjadi janda Suaminya meninggal dunia setelah beberapa waktu melangsungkan pernikahannya Maka dari itulah Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar Lanjar merupakan sebutan bagi seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam usia yang masih muda Dan belum mempunyai anak Sejak ditinggal suaminya itu, Dewi Lanjar hidupnya sangat merana dan selalu memikirkan suaminya saja Hal yang demikian itu berjalan beberapa waktu lamanya Tetapi lama-kelamaan Dewi Lanjar sempat berpikir kembali bahwa kalau dibiarkan demikian terus akan tidak baik akibatnya Maka dari itulah ia kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya Merantau sambil menangis hatinya yang sedang dirundung malang Tersebutlah perjalanan Dewi Lanjar sampai di sebuah sungai yaitu Sungai Opak Di tempat ini kemudian bertemu dengan Raja Mataram bersama Mahapati Singoranu yang sedang bertapa ngapung di atas air di sungai itu Dalam pertemuan itu Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya Serta pula mengatakan tidak bersedia untuk menikah lagi Penembahan Senopati dan Mahapati Singoranu demi mendengar tuturnya merasa terharu dan kasihan Oleh karena itu dinasehatinya agar bertapa di pantai selatan Serta pula menghadap kepada Ratu Kidul Setelah beberapa saat lamanya mereka berpisah serta melanjutkan perjalanan masing-masing Penembahan Senopati beserta patinya melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opak Sedangkan Dewi Lanjar pergi ke arah pantai selatan untuk menghadap Ratu Kidul Dikisahkan bahwa Dewi Lanjar sesampainya di pantai selatan mencari tempat yang baik untuk bertapa Karena ketekunan dan keyakinan akan nasihat dari Raja Mataram itu Akhirnya Dewi Lanjar dapat moksa atau hilang Dan dapat bertemu dengan Ratu Kidul Dalam pertemuan itu Dewi Lanjar memohon untuk dapat menjadi anak buahnya Dan Ratu Kidul tiada keberatan Pada suatu hari Dewi Lanjar bersama Jin Jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu Rokso Pendiri kota Pekalongan yang sedang membuka hutan Gambiren Kini letaknya di sekitar Jembatan Anim, Pekalongan dan Desa Sorogenen tempat Raden Bahu Rokso membuat api Tetapi karena kesaktian Raden Bahu Rokso yang diperoleh dari berpertapa ngalong Seperti kalong atau kelalawar, semua godaan Dewi Lanjar dan Jin Jin dapat dikelahkan Bahkan tunduk kepada Raden Bahu Rokso Karena Dewi Lanjar tidak berhasil menunaikan tugas Maka ia memutuskan tidak kembali ke pantai selatan karena merasa malu oleh Ratu Kidul Akan tetapi kemudian memohon izin kepada Raden Bahu Rokso untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan Oleh Raden Bahu Rokso disetujui bahkan pula oleh Ratu Kidul Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah terutama di Pekalongan Konon letak raton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan di sebelah sungai Selamaran Tepatnya di pantai Selamaran Ada cerita lain yang menyebutkan jikalau Dewi Lanjar berasal dari sosok rantam sari atau istri Bahu Rokso Jika diruntut merupakan Nawang Sih yang masih adik dari Nawang Mulan Ratu Kidul di pantai Selatan Jawa Namun ada pula yang menyebutkan bahwa Dewi Rara Kuning asli desa Wonoyoso kecamatan Buwaran Sekarang bekas rumah beliau dijandikan pemakaman umum yang dikenal dengan pemakaman Sri Kuning Menyandang gelar Lanjar bukan karena ditinggal mati tapi ditinggal mengabdi menjadi prajurit ke Mataram Setelah dua tahun menjadi Lanjar berkeinginan menyusul suami tetapi tidak tahu arah Akhirnya bertemu Sunan Kalijaga yang berdakwah di wilayah Pantura Roro Kuning disuruh mencuci beras atau mensuci dalam bahasa Jawa Setelah itu air cucian tersebut dibuang dan disuruh mengikuti air cucian tersebut atau air leri Nanti akan ketemu dengan suami yang dicari Hingga air cucian itu banyu leri berhenti pada suatu makan Disitu Rara Kuning sadar bahwa suaminya telah meninggal Dan akhirnya daerah tersebut terkenal dengan nama W Air atau leri cucian beras menjadi W Leri Dalam perjalanan pulang ke Wonoyoso beliau justru kesasar ketepian kali opak dan bertemu penembahan Senopati Rasa putus asa ingin menyusul suami ke alam baka Dinasehati oleh penembahan Senopati untuk menemui istrinya Ratu Kidul Selanjutnya sudah mirip dengan kisah-kisah yang bertebaran Hanya pada istri Bahu Rekso Rantam Sari itu asli Batang Bukan Dewi Nawang Wulan apalagi Nawang Sih anak dari Nawang Wulan Rantam Sari calon istri dari Sultan Agung yang jatuh hati pada Bahu Rekso Putusan yang melamar Rantam Sari dan kemudian Rantam Sari menyuruh Bahu Rekso Membawa putri lurah kali belu warung asem Yang serupa dirinya untuk dipermai suri Sultan Agung Mataram Dengan gelar Ratu Batang atau Ratu Kulon Demikianlah sejarah mengenai Dewi Lanjar atau Dewi Rara Kuning yang berasal dari Pekalongan Mudah-mudahan sejarah ini dapat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih telah menonton!